Ini loh friends, cookies choco drop, kue lebaran cantik untuk mengisi toples lebaran di rumah Choco drop ini bikinnya simple ya, tanpa tepung, tanpa dimasak Pastinya ini cocok banget jika dijadikan ide jualan menjelang lebaran Sekarang mari lihat choco dropnya lebih dekat Secara tampilan ini menarik Kemudian untuk rasa ini manisnya pas dan tidak bikin enek Selamat mencoba ya Hai friends, assalamualaikum Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya Hari ini saya akan membuat ide jualan kue lebaran Tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share Terima kasih, yuk kita masak Berikut ini bahan-bahan untuk membuat choco drop Pertama-tama saya menyiapkan satu bungkus biskuit egg drop dari Monde Biskuit ini bisa dibeli di minimarket ya Lalu saya menyiapkan 120 gram di sisi atau coklat block Coklatnya ini akan saya potong kecil-kecil agar lebih cepat meleleh Untuk coklat block ini banyak banget ya Dijual dalam berbagai merek Di toko bahan kue atau di online shop Silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing Setelah coklatnya dipotong-potong Saya akan pindahkan ke dalam wadah berbahan aluminium Atau bisa juga diganti dengan wadah kaca Sekarang saya akan tim coklatnya di atas air panas yang hampir mendidih Ini coklatnya sudah mulai meleleh ya Saya akan aduk-aduk coklatnya Untuk mempercepat proses pelelehan coklat Untuk coklat yang akan digunakan untuk melapisi biskuit Saya tidak tambahkan mentega atau minyak goreng Jadi hanya coklat yang dilelehkan Jika coklat sudah meleleh dengan sempurna Bisa diangkat Selanjutnya saya akan keluarkan biskuit egg drop dari kemasan Selain biskuit egg drop Saya juga menyiapkan sprinkle Dan ada juga coklat cip warna-warni Langkah berikutnya Saya sudah menuangkan air panas Yang tadi digunakan untuk melelehkan coklat Letakkan coklat di atasnya Agar coklat tidak mudah mengeras Masukkan beberapa biskuit ke dalam coklat leleh Kemudian lumuri seluruh permukaan biskuit dengan coklat leleh Setelah biskuit dilumuri dengan coklat Letakkan di atas cooling rack Sebelum coklatnya mengeras Tambahkan coko cip berwarna-warni di atas biskuit Tambahkan juga sedikit sprinkle Agar tampilannya makin cantik Ini saya tidak menggunakan sarung tangan ya Karena agak susah jika menapurkan sprinkle Menggunakan sarung tangan Tapi tenang saja Sebelumnya saya sudah cuci tangan dengan bersih Seperti ini hasil coko dropnya Jika dilihat dari jarak dekat Sedikit tips Setelah biskuit dicelupkan ke dalam coklat Hentak-hentakan seperti ini Agar coklat yang menempel Tidak terlalu tebal Dan otomatis Kita akan menghemat coklatnya juga Setelah selesai mencelupkan 5 piece egg drop Sebaiknya Langsung tambahkan dengan coko jips Dan sprinkle Agar coklatnya tidak keburu mengering Jadi intinya Setelah 5 piece egg drop dicelup Maka harus langsung ditambahkan dengan coko jips Dan sprinkle Lakukan hal yang sama Hingga seluruh egg drop habis Saya akan biarkan Coklatnya ini hingga mengering Ini seluruh coklatnya sudah mengering Satu resep ini Menghasilkan kurang lebih Sebanyak 75 piece Coko drop Langkah berikutnya Saya menyiapkan paper cup mini Yang berwarna-warni Ini yang biasa digunakan Untuk alas nastar ya Ukurannya Sudah saya cantumkan di video Kemudian untuk ukuran toples Sudah saya sertakan di video Sekarang saya ambil satu paper cup Dan letakkan coko drop di atasnya Gimana? Tampilannya jadi makin menarik ya Apalagi Antara coko jips dan paper cup Warnanya serasi Paper cupnya ini saya beli secara ecer ya Setiap satu warna Isinya 100 piece Yang mau samaan Link pembelian paper cup Sudah saya tulis di box deskripsi Coko drop ini cocok banget Jika dijadikan isian toples Saat lebaran Atau Bisa juga dijadikan ide jualan Apalagi Bikinnya yang simple Tapi hasilnya cantik Untuk satu toples ini Bisa diisi 24 piece Coko drop Atau jika ditimbang beserta toplesnya Kurang lebih Beratnya 150 gram Nah Hasilnya Beneran cantik ya Selanjutnya saya akan coba tutup toplesnya Alhamdulillah Ukuran toplesnya Pas banget Saatnya Untuk icip-icip Saya akan coba Rasa coko dropnya Secara tampilan Ini menarik ya Bismillah Hmm Coko dropnya ini enak ya friends Manisnya itu pas Jadi sama sekali Nggak enak Ini Wajib dicoba Makasih ya Udah nemenin saya masak Terima kasih sudah menonton See you next video Assalamualaikum